Merpati pedang purba jilid 2. Tetapi ketujuh buah golok terbang baru saja tertampak jatuh semua, tujuh buah golok terbang yang menyusul telah tiba ketika orang itu memainkan. Pedangnya untuk menghadapinya sudah tidak keburu, hanya dapat ia menyempok jatuh lima buah golok, dan dua buah golok terbang yang lainnya berhasil menerobos masuk dalam jaring bayangan pedang yang rapat itu menancap pada kedua belah bahunya. Golok menancap masuk hingga tiga dim lebih dalamnya, darahnya mengalir keluar. Ahang nampak bahwa golok terbangnya salah melukai orang lain, maka dengan tidak disengaja ia telah mengeluar suara ah. Kiranya orang itu bukan lain daripada Tia Hit Kui Ye, Cu Siu Hwa sebaliknya berpaling ke belakang dan mencomel suko, lagi kau datang mencampuri urusan orang lain. Belasan besi yang bobrok itu tak mungkin dapat melukai aku sambil kata demikian mukanya memperlihatkan wajah orang yang tidak senang. Tia Hit Kui Ye tertawa getir sekali, lalu menotok jalan darahnya Kian Chin Hiat sendiri agar sepaja darahnya berhenti mengalir. Ahang merasa sangat malu, ia jalan mendekati hendak berkata, tetapi wajah mukanya berubah merah karena jengahnya. Sebaliknya, Tia Hit Kui Ye malah membujuknya. Nona Hyangan khawatir hanya luka pada kulit saja ketika Ahang melengak, impikir di dalam hatinya, di kolong langit ini mengapa terdapat orang sejujur ini? Orang mengatakan bahwa orang di daerah utara banyak yang sederhana dan jujur, sungguh dapat dipercajah. Maka ia lalu berkata dengan suara perlahan. Aku, aku tidak sengaja menyerangmu, Tia Hit Kui Ye berkata sambil tertawa wajar, sumuaiku. Sangat nakal, suka menerbitkan onar, iagakanlah hatimu Nona, aku akan suruh dia mengembalikan barang Nona. Ahang jadi ragu, Nona, Nona Chu ini suka men, semuanya terbit karena salah paham saja, siang ban campur bicara. Hektometer. Kalian berdua yangan berlagak rejal, lukisan ini adalah milikku, siapapun yangan ingin memintanya, kata Chu Sem Hwa sambil memperlihatkan wajahnya yang muram. Tia Hit Kui Ye memujuk sumuaai, di mana kau memiliki ukisan. Lekaslah keluarkan dan kembalikan kepada Nona ini. Fui, apa katamu? Kau mana tahu aku mempunyai lukisan berkata Chu Sem Hwa dengan marah. Tia Hit Kui Ye terdiam tidak dapat berkata. Chu Sem Hwa baru saja merampasnya dari tangannya Ahang merampas lukisanmu. Katakanlah pada lukisan itu terdapat apa sebuah lukisan panorama. Pada puncak gunung terdapat pula lima atau enam manusia sebesar kedele. Jawah Ahang Chu Sem Hwa baru saja merampasnya dari tangannya Ahang dan baru saja melihatnya dengan sepintas lain. Pasti ia tidak akan dapat menemukan orang sekecil itu, tetapi ia berlagak dan berkata, benar masih ada apa lagi Ahang melengak tidak ada apa lagi, jawabnya. Chu Sem Hwa berkata sambil bersenyum mewah. Maka dapat diketahui bahwa lukisan itu bukan milikmu. Di atas gardu gunung itu terdapat papan yang melintang, kata apakah yang tertalis pada papan itu, dan siapakah yang menulisnya Ahang terbengong sesaat lamanya. Impikir di dalam lukisan memang benar terdapat sebuah gardu, tetapi gardu itu hanya lebih kurang satu dim tingginya. Kalau benar terdapat papan tulisan yang melintang, tapi mustahil masih terdapat tulisan. Maka ia lalu mendamperatnya kau membohong apa Chu Sem Hwa berkata, Suko, kau hendak membantui orang luar, kali ini sebaliknya kau salah membantu orang, wajah muka Tia Itkuye berubah merah karena jengahnya. Ia berkata, Sumowi, mana dapat aku membantu orang lain? Mustahil kau masih belum mengetahui isi hatiku? Kiranya sudah lama Tia Itkuye merindukan asmara kepada Sumowinya akan tetapi oleh karena ia adalah seorang jujur maka maksud hatinya itu senantiasa disimpannya tidak gintarakannya, kali ini karena sangat gelisah, maka terlanjur ia menyatakan isi hatinya, sesudah itu ia pun sangat jengah kemerahan mukanya. Dengan suara menghina Chu Sem Hwa berkata, Fui, pebalamat mukamu. Sahabat ini, katanya sambil menunjuk Siang Ban, ku minta papan tulisan melintang pada gardu itu tertulis, Lok Sui Teng, Garda Air Ria, tiga kata dan yang membubungi tanda tangan bernama Siang Jiubeng, lain ia membentangkan lukisan itu. Siang Ban mendengar gelis sebutnya Siang Jiubeng jadi melengat. Lalu bersama Tia Itkuye ia sama melihatnya dan kesudahannya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Chu Sem Hwa. Kata itu demikian kecilnya, tidak lebih besar daripada biji wijen, tetapi jika tersorot oleh sinar matahari sebaliknya nampak sangat jelas secoret pun tidak sembarang tulis. Tulisan itu berbentuk style tulisan kurus dari zaman Kaisar Song Wichong. Tia Itkuye seorang jujur ia merantau ke daerah selatan bersama dengan Chu Sem Hwa, sebenarnya ia mengetahui. Jelas bahwa sumuainya itu tidak memiliki lukisan tetapi kini nampak bahwa apa yang dikatakannya semua benar maka dengan terpaksa ia berpaling kepada Ahang Klan berkata titik nona, kata sumuai, ku tidak salah. Ahang terheran ia pikir di dalam hatinya. Mengapa diarnya ngetahui rahasia di dalam lukisan itu? Tanda tanya maka ia buru berkata, kiraku dia kebetulan saja. Lukisan itu dengan sebenarnya adalah milikku. Koma apakah kau hendak mengakui hal milik orang Kata Chu Sem Hwa agak menerongkol. Lain ia membalik tubuh dan lari. Siang Ban mengikutinya sambil berseru, nona Chu, tunggu, Siang Jiubeng itu adalah ayahku, mengapa nama niat terdapat di dalam lukisan itu Chu Sem Hwa menoleh pun tidak. Siang Ban pun terus mengejarnya. Ahang pun hendak mengejarnya, tetapi dihaiang halangi oleh Tia Itkuye sambil berkata nona, yang an menyusahkan sumuai ku. Ahang sangat marah ia mengangkat geloloknya hendak membacok, tetapi pedang panjangnya Tia Itkuye terkulai ke bawah sama sekali tidak punya kehendak untuk membalas. Ahang pun tampak luka di bawahnya Tia Itkuye masih meneteskan darah, maka tak tega ia membacoknya pula. Ia menengadah dan melihat bahwa Siang Ban bersama Chu Sem Hwa sudah lari jauh, ia lain menghela nafas sambil berkata, campur tangannya kalian telah membuat urusan bahkan bertambah kacau. Lukisan itu memang benar milikku, segulung lukisan, ada pada hargania. Tanda tanya jawab Tia Itkuye. Menampak akan kejujurannya Tia Itkuye itu, menimbulkan kesan baik dalam hatinya Ahang, tambah pulan Tia Itkuye. Memang benar tidak mengetahui apa gunanya lukisan itu, tidak dapat ia menyalahkannya. Maka ia lalu menceritakan asal usulnya lukisan itu serta riwajat hidupnya sendiri dengan secara sepintas lalu. Mendengar penuturannya Ahang itu, Tia Itkuye terkejut, lalu berkata kiranya Tai Lek Kim Kongo Eyaliong itu baru meninggal dunia belum lama, kalau demikian halnya, maka si wanita beramhut panjang itu tentunya, Tok Nio Chunye Kiau. Hal ini kiranya tidak perlu disangsikan lagi. Ahang belum pernah berkelana di dunia Kangowaya tidak mengetahui siapa yang disebut Tok Nio Chunye Kiau itu, dan bagaimana sepak teriangnya. Lalu ia bertanya, suaminya siapa namanya suami Tok Nio Chunye Kiau itu justru Tai Lek Kim Kongo Eyaling sendiri, jawab Tia Itkuye. Ahang jadi makin tidak mengerti mengenai urusannya. Ia masih tidak tahu yang sebenarnya ayah ibu kandungnya. Ia diam terpaku untuk beberapa saat lamanya. Sudikah Nona memberitahukan si dan nama Nona. Tanda tanya aku si, baru saja ia hendak mengatakan si Oeye mendadak is berhenti. Karena sudah terbukti bahwa Tai Lek Kim Kongo Eyaling bukan ayahnya yang benar, mustahil ia menggunakan kan si keluarga Oeye itu. Tetapi siapa sebetulnya ia, sama sekali ia tidak mengetahuinya is bersangsi untuk setian lamanya, baru kemudian ia berkata, aku dipanggil Ahong, Nona Ahong, berkata Tia Itkuye. Setelah lukisan itu sedemikian harganya bagimu, maka baiklah kita. Bersama menyusul sumuaiku untuk memintanya kembali, nampak sepak teriang Tia Itkuye sedemikian. Jujurnya maka di dalam hati Ahang bertambah kesan baiknya kepadanya. Ia berkata, baiklah, tetapi apakah lukamu tidak menjadi halangan Tia Itkuye berkata sambil bersenyum, tidak usah dikhawatirkan, demikianlah kedua orang itu lain bersama lari dengan cepatnya. Tempat di mana peristiwa itu terjadi, sebenarnya sudah termasuk daerah kaki gunung Hwa Asan, mereka berdua lari di sepanjang jalan, sehingga dua jam lamanya, masih belum nampak bayangan, cu sem Hwa bersama siang ban. Ahong sangat gelisah. Tia Itkuye merasa jengah, karena ia maka urusan orang jadi rusak. Maka ia lalu berkata, titik non Ahong, jika urusan itu ada hubungannya dengan Tai Lek Kim Kong serta Tok Nio Chu Nia Kiau, kebetulan sekali aku telah mendengar sebuah berita di kalangan dunia Kang O. Ahong pun bagaikan seorang yang sakit keras, lain mencari tabib dengan sembelarangan saja, maka ia lalu bertanya, kejadian apa, cobalah kau tuturkan. Titik. Kira 20 tahun yang lalu, O.A.Y. Ling bersama Nia Kiau sudah saling bentroh, Tia Itkuye mulai menutur, tetapi mereka telah mempunyai seorang anak mereka lalu menitipkan anak mereka itu kepada salah seorang kedua suami istri itu siapapun tidak mengurusnya. Kemudian oleh karena terlampau banyak kejahatan yang diperbuat oleh Nia Kiau di dalam dunia Kang O, maka banyak orang Kang O Kau sama membencinya. Paling terakhir Tok Nio Chu Nia Kiau. Telah melakukan pula suatu hal yang oleh dunia Kang O dianggapnya sangat busuk dan memalukan. Kejadian apakah itu tanya Ahong? Tanda petik. Tok Nio Chu Nia Kiau menjabat sebagai pengawal istana Raja Hoong, seorang raja keparat, dengan mengandal kepada pengaruhnya berbuat segala kejahatan tidak lagi mengindahkan tata susila kemas jarakatan. Tidak lagi mengindahkan pada hukum negara. Terhadap segala orang dia suka berlaku sewenang. Tok Nio Chu Nia Kiau seringkali membantunya berbuat kejahatan, ini masih soal yang kedua, yang paling menimbulkan kemarahan umum di dalam dunia Kang O itu ialah Tok Nio Chu Nia Kiau mengumpulkan beberapa banyak orang busuk serta bersifat rendah di puncak gunung Kilian San, mengerojok pendekar besar pada zaman itu, jaitu suami istri keluarga Si Hock, sehingga mereka mendapat luka parah dan terbinasa. Kala itu Tai Lek Kim Kong O E Ye Ling pun ikut serta mengerojok. Teringat kepada kata yang diucapkan oleh Tai Lek Kim Kong ketika menjelang ajalnya maka tergeraklah dalam hati Ah Hong, ia bertanya siapakah namanya Ho Tai Hiap suami istri itu mereka ialah Kian Kun Pat Kiam Ho Eng Pek dan Tan Ching Li Hiap Teng Lan, karena dia pandai sekali melukis mendengar penuturan itu, Ah Hong tergerak pula hatinya. Mengapa Tok Nio Chu Nia Kiau memusuhi mereka tanyanya? Aku sendiri pun tidak mengerti dan tidak jelas, jawab Tia Rit Kui Ye, hanya jika mendasarkannya pada berita yang tersiar di dalam kalangan Kang O, katanya kedua suami istri keluarga Si Hock itu telah memperoleh suatu senjata aneh serta berharga bagi dunia persilatan. Tetapi, berbicara mengenai hal ilnusilat serta tenaga mereka, sebenarnya mereka sudah tidak usah menggunakan lagi mustika itu, maka oleh Tan Ching Li Hiap digambarkannya sebuah lukisan, dijelaskannya mengenai tempat penyimpanan senjata mustika itu. Tok Nio Chu Nia Kiau justru pergi untuk mendapatkan gambar lukisan itu. Mungkin lukisanku yang dibawa lari oleh sumo aimu itu, kata Ahong. Tak mungkin, jawab Tia Rit Kui Ye. Koma jika benar lukisanmu yang dicarinya, sudah tentu tidak akan merebutnya dari tanganmu pikirnya Ahong. Kata itu memang sangat beralasan dan Hock Tai Hiap suami istri itu pun mungkin sekali ayah ibu kandungnya sendiri. Kini Tai Lek Kim Kong telah meninggal dunia, maka asal ia menanyakannya kepada Tok Nio Chu Nia Kiau, hal ini akan dapat diketahui semuanya. Tetapi apa yang membuat ia sangat heran, mengapa Chu Sem Hwa mengetahui akan rahasia di dalam lukisan itu, dan lebih mengetahui jelas daripada ia sendiri? Kedua orang itu lain berunding, mereka merasa sekalipun tidak dapat menemui Tok Nio Chu Nia Kiau, mencari Chu Sem Hwa pun sama saja. Oleh karena ini, mereka meneruskan perjalanannya mencari Chu Sem Hwa. Mereka menempuh perjalanan hingga matahari terbenam di sebelah barat. Tetapi masih juga mereka belum berhasil menemukan bayangan Chu Sem Hwa bersama siang ban. Malam hari itu dengan sangat terpaksa mereka menumpang menginap di suatu rumah keluarga pemburu. Mereka terus-menerus menempuh perjalanan sampai tujuh atau delapan hari lamanya, daerah pegunungan Hwa San telah dilalui, masih juga mereka tidak berhasil mencari Chu Sem Hwa. Dan siang ban, tengah mereka berputus asa dan tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya, tiba mereka dapat mendengar dari serombongan pengawal priau yang datang dari jurusan utara. Menurut cerita mereka, maka pada waktu sekarang ini di kota kerajaan telah digemparkan oleh adanya sebuah berita mengenai suatu peristiwa yang aneh bahwa beruntun sehingga tiga kali, tempat penyimpan gambar lukisan di dalam istana raja terjadi peristiwa kebakaran kecil. Caranya kebakaran itu terjadi pun sangat aneh sekali. Orang mengatakan bahwa di dalam istana raja telah kedatangan seorang siluman raseh. Siluman raseh ini agaknya sangat gemar akan lukisan, segala tempat lain tidak dia bakar, hanya tempat penyimpan gambar lukisan yang dibakarnya. Sungguh membuat orang merasa heran. Orang mengatakan, menurut seorang pengawal dari istana yang pernah melihatnya bahwa siluman raseh itu berupa seorang wanita yang berambut panjang menutupi mukanya, duduk pada sebuah kendaraan beroda tunggal terbang sana terbang sini dengan anehnya. Selama beberapa hari ini hubungan Ahang dengan Tia Itkuye telah makin akrab dan rapat. Mendengar semua kata tadi Ahang merasa aneh sekali di dalam hatinya. Maka berkatalah ia kepada Tia Itkuye dengan suara perlahan Kak Itkuye, Bukankah wanita itu justru Tok Nio Cunia Kiaw yang ku pernah temuinya adik Hang, bagaimana jika kita teruskan perjalanan kita ini sampai di ibu kota kerajaan, untuk menyelidiki berita itu Cusumo Ai telah mengetahui rahasia di dalam lukisan itu, di daerah Provinsi Kuanglung kita tidak dapat menemuinya, mungkin mereka pun pergi ke kota raja. Pikirnya Ahang karena is sekarang seorang yang jatimpiatu sebatang kera, kemanapun yang ditujunya sama juga. Mendapat kawan seperti Tia Itkuye yang suka menemaninya bersama menempuh perjalanan ribuan li itu adalah hal yang sukar dicari. Sama sekali In tidak mengetahui, bahwa di dalam hati sanubarinya Tia Itkuye hanya terdapat seorang Cusam Hwa, maksud hatinya untuk pergi ke kota raja itu pun hanya hendak bertemu dengan Cusam Hwa. Kedua orang itu lain membeli dua ekor kuda jempolan untuk ditunggangi sebagai ganti lelah kakinya, mereka menuju ke arah utara, selang beberapa hari, tibalah mereka dalam wilajah Provinsi Kangsai. Ahang tidak pandai bahasa daerah itu, sekali berkata-kata menjadi bahan tertawaan orang, segala sesuatunya mendapat bantuan dari Tia Itkuye maka ia semakin berterima kasih terhadap Tia Itkuye. Semua orang di dalam rumah penginapan menyangkanya mereka suami istri yang berusia muda. Ketika itu sekalipun Ahang merah wajahnya, tetapi dalam batinnya merasa sedikit nikmat yang tak terkatakan. Sebaliknya Tia Itkuye sedikit pun tidak mempunyai rasa apa. Setelah menempuh perjaanan setengah bulan lebih, mereka sadah masuk dalam wilajah kota raja. Keadaan kota itu benar ramai dan megah agung pemandangannya, bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Malam itu mereka berdua bermalam pada sebuah rumah penginapan, mereka mencari tahu tentang hal siluman rase yang munculkan diri di istana raja, dengan kera menajak kepada pelajan rumah penginapan itu, penuturan pelajan rumah penginapan itu hampir serupa dengan cerita anggota perusahaan pengawal Piau. Katanya memang benar. Ada wanita berambut panjang yang pergi ke sana-sini dengan tidak meninggalkan bekas. Kini Kang Saking Tia Itak telah mengundang Toap Piau Tautan Siang Poasan Kie Chuan memimpin barisan Kim Wier Neronda dan berjaga siang malam terus-menerus. Dua hari terakhir ini belum terdengar ada kejadian apa-apa. Mendengarkan cerita itu keduanya saling memberi syarat satu sama lain. Malam itu mereka tidur siang-siang, pada jam 24 dan jam 1 Ahang bangun lebih dulu, ia membuka jendela dengan perlahan dengan menggunakan tipu jauh cumo ansim, burung kalik membalik badan, ia menjejakan kakinya pada langkah jendela, lalu disusul dengan tipu tukwa culiam, keremu tiara digantung berbalik, kedua kakinya bergeser silih berganti, segera ia sampai di kamar Tia Itak Kue. Ia mengetuk jendela dengan perlahan. Tia Itak Kue membuka jendela setelah mana keduanya lalu melompat ke atas atap rumah dan berlarian bagaikan terbang, sesaat kemudian mereka lalu nampak bangunan istana yang megah, mereka jalan menuju ke istana dengan sangat berhati sekali. Tengah mereka hendak melompat naik masuk dari dinding tembok, atau dengan mendadak mereka nampak sebuah kendaraan beroda tunggal, didorong dari suatu geng yang dalam dengan tidak her suara apa. Mereka terkejut dan hendak menyingkir, tetapi mereka segera mendengar seret-seret dua kali, dua buah senjata rahasia sudah datang menyambar, buru-buru Tia Itak Kue menarik Ahang berkelit ke samping, kedua senjata rahasia itu telah mengenai dinding tembok. Dan segera terdengar pula suara bentakan dari dalam. Titik dua siapa? Segera di atas dinding tembok itu muncul kepala orang, tetapi kendaraan beroda tunggal itu sudah menghilang di dalam waktu sekejap mati saja. Tia Itak Kue bersama Ahang bersembunyi di sudut dinding tembok, maka terdengarlah kata orang, yang berada di atas dinding tembok itu ada apa, satu saitan pun tidak ada. Kemudian Tia Itak Kue bersama Ahang memutari tembok itu secara diam, setelah melalui kira-kira puluhan kaki jauhnya, maka suara di dalam dinding tembok mulai sunyi, mereka lalu mencejak tanah dan lompat masuk ke sebelah dalam tembok, mereka tahu bahwa tempat itu adalah ruang samping dari istana. Di luar ruang itu terdapat sebuah telaga kecil, bayangan rembulan tercermin di muka air telaga dengan sangat indahnya. Di tengah telaga itu terdapat pula sebuah gardu kecil. Tia Itak Kue berkata dengan berbisik, Adik Hang, kita bersembunyi dulu di dalam gardu itu, kita bertindak lebih lanjut melihat gelagat, setelah mana mereka lari dengan pesat menyusur gili, dan sekali berkelebat, mereka sudah masuk ke dalam gardu. Baru saja mereka masuk, mereka segera tampak ada serombongan orang menjinjing tanglong jalan mendatangi. Seorang yang terdepan berianggut panjang yang berianggut panjang mi lambai, nampaknya gagah, ia tidak memperhatikan bahwa di dalam gardu ada orang, ia melewatinya dengan begitu saja. Baru saja, kedua orang itu hendak keluar dari gardu, atau dengan mendadak pula mereka nampak dua bayangan orang lari dengan pesatnya bagaikan anak panah saja datang pada tepi telaga, berhenti sesaat lalu lari ke arah gardu. Tiarit Kue bersama Ahang terkejut dan tempel menempel menjadi satu sembunyi di sudut gardu. Kedua bayangan hitam itu setelah masuk ke dalam gardu juga bersembunyi di sudut gardu, berhenti tidak bergerak. Setelah lewat berapa saat lamanya, maka terdengar salah seorang dari kedua orang itu berkata aneh, nyata, nampak dia, perempuan, datang ke arah sini, mengapa tidak nampak dia melewat dari pinggir telaga. Tanda tanya. Mendengar lagu lidah orang yang berbicara itu Ahang ketawi adalah orang sekampung dengannya, maka tergeraklah di dalam hatinya. Terdengar pula seorang lainnya berkata, tak nampak dia datang kemari. Bahwa suara itu adalah suara pembicaraannya Chusem Hwa. Ahang pun tidak dapat tinggal diam lagi. Maka ia berkata, kiranya kalian pun berada di kota raja. Kedua orang yang masuk ke dalam gardu belakangan itu, memang benar Chusem Hwa bersama Siang Ban. Mendengar kata Ahang itu mereka sangat terkejut. Siang Ban segera menyalakan pemantik api, sekalinya lah segera dipadamkan pula. Dalam cahaja penerangan yang sekelebatan itu, Chusem Hwa pun ada bersama Ahang, tetapi karena ia sedikit pun tidak mempunyai rasa cinta terhadap Tia Rit Kuiye, sebaliknya di dalam setengah bulan ini, hatinya berkesan baik pada Siang Ban yang beroman cakap itu, ia tidak menjadi gusar. Ia malah berseru Suhengkau pun ikut datang bersama. Tia Rit Kuiye nampak Chusem Hwa yang pagi sore selalu dirindukannya sudah tukar pakaian wanita, dan selalu bersikap dingin terhadapnya bukan main gelisahnya, ia berkata sumuai setelah mana lalu ia hendak menem dekatinya. Ahang segera menariknya erat sambil berkala. Koma kakak Lte Kuiye, kita berada di dalam istana, suaramu itu akan mendatangkan bahagia. Mendengar peringatan Tia Rit Kuiye baru tersadar, tetapi ternyata suaranya itu terdengar oleh peronda, akan kemudian tampak mendatanginya tiga orang dengan masing menenteng golok pada tangannya. Siang Ban menjaga di ambang pintu gardu, ia menyambuti orang pertama yang menyerbu masuk ke dalam gardu itu, dengan mencekal pergelangan langannya lalu dipuntirnya, maka dengan terdengarnya suara titik buk orang itu telah terjatuh, kedua kawannya yang mengikutinya pun terjatuh karena tersentuh tubuhnya yang jatuh itu. Setelah mana Siang Ban pun melesat keluar bagaikan anak panah Jusam Hwa pun segera mengikutinya. Kedua orang itu semua bergerak cepat dengan melihat gelagat, gerakannya pun sangat lincah, sekejap saja sudah masuk ke dalam tempat yang gelap tak tertampak lagi. Tia Rit Kuiye bersama Ahang nampak orang telah mengetahui tempat sembunyinya, mereka insjaf bahwa tak dapat mereka diang di situ lebih lama lagi, maka mereka pun saling menyusul melompat keluar, memutari tepi telaga bersembunyi di pinggir gunungan. Waktu itu sudah terdengar suara hiruk pikuk di dalam gardu di tengah telaga itu, dan di sekitarnya telah menjadi terang dengan sinar api yang bergoyang di sana-sini. Ahang berbisik kepada Tia Rit Kuiye, katanya titik kakak Rit Kuiye, entah apa maksudnya mereka masuk ke dalam istana ia mengulangi dua kali tidak ada jawaban. Ia jadi curiga dan menengok kesebelah untuk Iantas menjadi terkejut. Kiranya Tia Rit Kuiye yang tadi bersama ia berdiri berendeng sembunyi di pinggir gunungan itu, kini sudah menghilang entah kemana. Ahang jadi sangat ketakutan, segera ia mundur dua langkah. Tetapi ia rasakan kakinya menyentuh suatu benda yang empuk, hampir saja ia terserimpat dan jatuh. Ia buru menunduk dan menelitinya, ia nampak bahwa benda yang empuk itu sebenarnya tubuh manusia, yang rebah melintang tertiarap di tanah. Ia segera membalikan tubuh itu, dan ternyata orang itu bukan lain daripada Chusem Hwa. Matanya membelalak, jelas bahwa dia telah tertotok jalan darahnya. Menampak Chusem Hwa yang telah rebah. Itu, hatinya Ahang maju mundur Chusem Hwa telah merampas lukisannya lagi pula pada beberapa hari ini, bahwa Tin It Kwe yang ia citainya itu segenap hatinya tertujuk pada Chusem Hwa saja. Tetapi kini semua siwi, pengawal di dalam istana, sudah mendekat ke pinggir gunungan itu, jika In melarikan diri sendiri, sudah dapat dipastikan Chusem Hwa akan terlihat oleh mereka. Sekali Chusem Hwa terlihat oleh pengawal istana, maka ia yang malam masuk ke dalam istana pasti akan dihukum mati. Ini berarti menyingkirkan duri di matanya mengingat akan hal ini hampir saja ia akan lari begitu saja. Tetapi dipikirnya lagi, sebaliknya jika ia meninggalkannya begitu saja dengan tidak menghiraukannya sama sekali, sebenarnya terlampau rendah sifatnya, biar bagaimanapun, ia toh sama segolongan orang dalam rimba persilatan. Di dalam bingungnya itu ia belum dapat, menemukan di mana jalan darahnya yang tertotok itu, terpaksa ini mengempitnya dan dibawa menyingkir. Pada saat itu, di dalam istana telah tampak sinar api di segala penjuru, Ahang pun sudah tidak mempunyai dajah akal untuk mencari di mana adanya tiahit kuihersama siangban. Dengan sangat terpaksa ia mendukung Chusem Hwa alari sembarangan saja. Dengan susah pajak ia berhasil juga keluar pintu istana, mengenali jalan dan arah jurusannya, ia dapat kembali ke kamarnya melalui jendela. Sampai pada saat itu, Ahang baru mengeluarkan napas lega. Direbahkannya Chusem Hwa di atas peraduan, tengah hendak menyalakan api, mendadak ia dapat dengar orang tertawa dengan seramnya. Sementara itu ia tampak di sudut kamar itu suatu letusan lelatu, mula api itu berwarna hijau, sebentar saja sinar api itu menjadi, membantul ke arah pelita minyak. Sekali mengenai sumbu, pelita itu segera menyala. Ahang, mengenali ini adalah semacam senjata rahasia yang pernah diceritakan oleh Tai Lek Kim Kongo Eye Ling. Senjata rahasia semacam ini sangat hebat, orang menyebutnya Leng Jan So Hun, api dingin mencari nyawa. Ada pun senjata rahasia semacam ini terbuat daripada belirang, garam salpeter dan lain bahan, yang dicampur satu sama lain menurut resep yang sangat dirahasiakan, dibuatnya menjadi butiran berbentuk pil. Waktu hendak dipergunakan orang memecahkan kulitnya dengan kuku jari tangan lalu dibantulkan. Dia dapat menyala sendiri dengan hembusan angin, jika menyentuh kulit daging manusia maka kecuali orang itu sudah habis terbakar tak nanti dia dapat terlepas, lagi pula senjata rahasia sematian ini mengandung racun di dalamnya. Siapa saja yang terkena senjata rahasia semacam ini, sebagai kesudahan dari serangan api dan bisa ini, akan sukar dapat diobatinya. Maka senjata rahasia ini adalah senjata yang paling ampuh, berbahaja, jahat serta paling berbisa. Maka sekalipun senjata rahasia ini hanya dipergunakan untuk menyalakan pelita, tetapi Ahang tak dapat bertahan diri untuk tidak terkejut. Ia segera berpaling ke belakang, maka nampak olehnya, bahwa si wanita aneh berambut panjang dan berkendaraan beroda tunggal itu tengah tersenyum iblis terhadapnya, dengan rambutnya terurai tertiup angin. Dengan segera Ahang mencekal sepasang golok Liu Japzu di tangannya dan mundur selangkah sambil berkata, kau datang pula untuk apa si wanita berambut panjang yang aneh itu menunjukkan senyumnya yang menyeramkan. Ahang, aku adalah ibu kandungmu, mengapa kau berlaku demikian kasar terhadapku berkata wanita aneh itu. Titik bukankah kau ini Tok Niyo Chu Niyo Kiyo tanya Ahang? Wanita itu terkejut dengan mendadak lalu berkata, siapa yang memberitahukan kepadamu? Apakah Tai Lek Kim Kong Oe Ye Ling? Nampaknya wanita itu sangat gusar, lengannya yang panjang itu bergoyang-goyang bagaikan setan saja rupanya. Ah, Hang pun, dengan diluar kehendaknya sendiri telah mundur pula selangkah sambil berkata, kau tak usah peduli akan hal ini. Si wanita berambut panjang yang aneh itu tertawa terkekeh sambil berkata, aku memang benar Tok Niyo Chu Niyo Kiyo, biarlah kau lihat wajahku yang asli ia memutar tangannya, lalu rambutnya yang pariang itu disingkapnya ke kiri dan kanan. Pada sangkanya Ahang, maka yang akan muncul di hadapannya mestinya suatu roman yang sangat menakutkan orang tetapi sama sekali di luar dugaannya, apa yang dilihatnya di bawah penerangan sinar pelita itu sebenarnya wajah yang sangat cantik, kecuali pada pipi kirinya terdapat tanda bekas luka, maka Tok Niyo Chu Niyo Kiyo itu benar seorang yang elok rupawan. Usianya pun hanya kira tiga puluhan, tidak terlampau tua. Oleh karena itu Ahang jadi terdegong, lalu berkata apa maksudmu datang kemari Tok Niyo Chu Niyo Kiyo berkata, ku hendak menanyamu, apakah kau memiliki nyali cukup besar jika nyalimu kecil, maka apapun tak usah dikatakan lagi, tapi jika kau mempunyai cukup nyali, maka ikutlah aku, ku akan membawa kau ke suatu tempat. Ahang segera menggoyangkan tangannya. Aku tidak ingin pergi silahkan kau pergi sendiri katanya. Tok Niyo Chu Niyo Kiyo berubah wajah mukanya, lalu berkata titik jika kau tidak pergi maka orang. Idamanmu akan terancam jiwanya dia mengapa dapat ketahui orang yang aku cintai pikirnya. Tetapi ia pun tak dapat tidak memperhatikan keselamatannya, karena hilangnya Tia Hit Kuyye di dalam istana terlampau mengherankan. Ia hendak menyatakan suka ikut, tetapi ia pun khawatir kepada si wanita aneh ini, yang belum diketahui hatinya, ia khawatir akan merugikan dirinya sendiri. Maka ia sangat sangsi. Tok Niyo Chu Niyo Kiyo mendorongkan tangannya pada dinding tembok, maka kendaraan beroda tunggal itu meluncur dengan tanpa suara, ia menatap kepada Chu Sem Hwa yang menggeletak di atas peraduan, lalu mengulurkan tangannya ke dalam saku dalam jah, diambilnya keluar gambar lukisan yang dulu dicurinya dari saku Ahong, lain diberikannya kepada Ahong sambil berkata aku senantiasa berbuat baik kepadamu, tetapi kau senantiasa bercuriga terhadapku, hal yang sedemikian itu sebenarnya terlalu tidak mengenal akan yang baik dan yang buruk Ahong menerima lukisan itu dengan hati bingung. Tok Niyo Chu Niyo Kiyo berkata pula titik di aku totok jalan darahnya pada bagian Kibun Liok Hiat, di dalam dua jam akan terbuka sendiri jalan darahnya itu jika kau masih ragu tidak dapat mengambil ketetapan, apabila terjadi sesuatu kepada dirinya, yangalah kau menyalahkan aku mendengar kata, itu maka Ahong mengetahui, bahwa wanita itu sudah tahu dengan jelas siapa pemuda idamannya itu, lagi pula ia mengetahui, jika ia tidak turuti kehendaknya wanita itu, jiwa Tiyo Kiyo Kiyo akan terancam bahaja, dan sukar ditolong. Oleh karena itu, dengan terpaksa di luar keinginannya, sambil mengertek gigi ia berkata, baiklah, aku akan ikut kau pergi. Duduklah di belakangku kata Tok Niyo Chu sambil menepuk kendaraannya. Ahong masukkan sepasang golok liu japtunya ke dalam sarungnya, lalu maju beberapa langkah, dengan memberanikan hati ia duduk di belakang Tok Niyo Chu. Ya kau, kau jangan takut kedua kakiku walaupun sudah buntung, tetapi selama belasan tahun ini, senantiasa aku hidup di atas kendaraan ini, bagiku kendaraan ini berguna daripada sepasang pahamu, kau duduklah dengan mantap berkata Tok Niyo Chu. Pantas saja dia selamanya tidak turun dari kendaraannya, kiranya di belakang alingan bajunya yang panjang itu, kedua kakinya sudah buntung, pikir Ahong. Sekali tubuhnya Tok Niyo Chu bergoyang maka kendaraannya itu sudah melompat ke atas dapur, sekali dikerahkan tenaganya, maka kendaraan itu dengan muatannya sudah meluncur keluar dari jendela, turun di atas atap rumah di sebelahnya dengan sedikit pun tiada suaranya. Pada waktu naik dan turun, baju panjang yang dikenakan oleh Tok Niyo Chu Niyo terbembus angin dan tersingkap. Ahong meneliti dengan seksama, ia menyaksikan bahwa bentuk buatannya kendaraan itu sangat istimewa. Rangka kendaraan itu hanya sekerat besi yang rata, dibuatkan dua buah lebang bundar untuk memasukkan paha yang terjepit kencang. Kendaraan itu benar merupakan sebagian dari anggota tubuhnya Tok Niyo Chu. Hanya tiga kali lompat saja kendaraan itu sudah turun di tanah dataran. Di dalam hatinya, Ahong tak hentinya menerkak kemana ia akan dibawanya. Hanya ia nampak Tok Niyo Chu Niyo menggunakan tangannya mendorong pada dinding tembok, kendaraannya segera meluncur. Bagaikan terbang saja jalan yang dilalui semakin lama semakin sepi dan sampailah mereka di hadapan pintu kelenteng. Setibanya di hadapan pintu kelenteng itu, tampak tikapnya Kyao menjadi tegang, ia berkata dengan suara pelan, Ahong, jika kau menginginkan si orang setia itu tidak terbinasa, semua itu mengandalkan kepada kecil atau besarnya Nyalimu, sebentar walaupun kau menyaksikan apa saja, yang anlah kau bersuara. Tanda seru nampak bahwa kelenteng tua itu sudah rubuh dinding temboknya, rumput liar yang panjangnya setinggi lutut, tumbuh di sekelilingnya dengan suasana yang sunyi senyap, membuat orang bergidik tanpa merasa dingin. Entah sebentar lagi apa yang akan disaksikan ia, tak ada patahang meramalkannya lebih dulu. Tetapi pikirnya pula, bahwa bagaimanapun juga sekarang ia sudah tiba di sini, maka selain menyatakan setuju, baginya sudah tidak ada lain jalan lagi. Nampak Ahong sudah menyetujuinya, maka senanglah di dalam hatinya Tok Nyo Chu Nye Kyao. Maka beruntun ia membuat kendaraannya melompat berulang, setelah naik ke tingkatan kelenteng itu lalu melewati halamannya yang sunyi serta penuh dengan rumput liar masuklah mereka di serambi besar Tai Hiong Potian. Adapun keadaan serambi kelenteng, Tai Hiong Potian itu, banyak patung Buddha bergeletakan di sana-sini dengan tak teratur. Tok Nyo Chu Nye Kyao pun terus jalan menuju ke serambi belakang, di situ sedikit suara manusia pun tidak ada. Maka di dalam hati Ahong merasa sangat heran, ia berkata dengan suara perlahan sebenarnya kita hendak pergi kemana mendengar pertanyaan itu dengan sekonyong Tok Nyo Chu Nye Kyao menghentikan. Majunya kendaraannya, klan berkata dengan bengisnya, kau telah berjanji tidak akan bersuara, mengapa sekarang kau bertanya Ahong terkejut dan meleletkan lidahnya. Selewatnya serambi belakang, terdapat pula satu serambi tempat patung Buddha, di situ terdapat pintu besi besar yang terkunci rapat. Tok Nyo Chu Nye Kyao berhenti, diulurkannya tangannya tetapi tak dapat ia mencekal pergelangan besi pada pintu itu, lain ia mundur dan menggedornya dengan kendaraannya beruntun tiga kali, maka dengan mendadak pintu itu terbuka. Pada telinganya Ahong segera terdengar suara mendengung, setelah didengarnya dengan teliti, kiranya suara yang mendengung itu adalah suaranya orang banyak yang riuh rendah. Maka Ahong memandangnya dengan teliti, kini terlihatlah olehnya, bahwa terdapat orang yang ratusan jumlahnya, terbagi menjadi dua rombongan, setiap orang memperlihatkan wajah muka yang merah padam karena tengah bertengkar, entah apa yang menjadi sebab persilisehan itu. Setelah Tok Nyo Chu Nye Kyao masuk ke dalam serambi lalu ada dua orang yang menutup pintu. Masuknya mereka itu pun tidak ada yang mempedulikannya. Ahong jadi merasa seperti masuk di dalam kabut halimun yang tebal, pemandangan yang dilihatnya itu gelap petang persoalannya baginya. Ia menengok kesana-sini tiada seorang yang ia kenal. Ia hendak bertanya, tetapi urung, karena ia ingat akan pesan Nye Kyao, bahwa apapun yang ditampaknya ia tidak boleh bersuara yang akibatnya akan merugikan Tia Kyao, maka terpaksa ia membungkam. Tidak antara lama, di antara beberapa puluh orang yang berada di rombongan di sebelah kanan itu, tampak seorang yang tubuhnya gemuk berdiri dengan mendadak dan berkata dengan suara nyaring dan gusar apa gunanya kalian. Bercekok, anak kecil ini mengaku si Siang, apa dia anaknya Siang Jiubeng atau bukan, asal kita menanyanya, maka dengan segera akan dapat kita ketahui, mengapa harus banyak berisik dari rombongan di sebelah kiri itu pun maju seorang datuk usia pertengahan yang berdiri dan berkata, benar katemu itu, lekaslah bawa ia keluar. Waktu itu barulah Ahang dapat mendengar dengan jelas, bahwa kiranya rombongan orang yang di sebelah kiri itu kesemuanya terdiri dari orang daerah selatan, dan rombongan di sebelah kanan itu, kesemuanya berlidah suara orang daerah utara. Tetapi siapakah gerangan yang disebut orang Si Siang itu ia belum dapat mengetahuinya. Pengah Ahang berada di dalam lamunan pikirannya, maka segera pada waktu itu juga Ahang tampak seorang yang kedua tangannya ditelikung diikat di punggungnya, didorong keluar. Demi nampak wajah orang itu, Ahang lantas mengenali, bahwa orang itu tidak lain daripada Siang Ban. Kemudian terdengar si gemuk dan si orang setengah ti itu membentak dengan berbareng orang Si Siang, apakah ayahmu bernama Siang Jiubeng Metu Siang Ban menyapu ke seluruh tempat itu, ia nampak orang yang berjumlah 110 orang itu, situ persatu alisnya berdiri, matanya membelalak menandakan mereka sedang dalam gusar dan tidak memperlihatkan niat baik. Dan mengingat dia tidak tahu dengan care bagaimana tahu telah tertawan dari dalam isana dan di bawahnya kemar, amakah pikirnya bahwa orang ini semua lebih tinggi ilmu silatnya padanya, maka jika ia mengaku puterannya Siang Jiubeng tentu saja tidak menguntungkan baginya, karenanya, ia lain menyangkalnya sama sekali. Pada setengah bulan yang lalu, ketika Siang Ban menyusul dan berteriak menyuruh Chu Sem Hwa berhenti, Ahang pernah mendengar dari mulutnya Siang Ban sendiri mengatakannya bahwa dia anaknya Siang Jiubeng, kini tidak menyangkal, maka Ahang berpendapat, bahwa Siang Ban itu terlampau tidak berguna sama sekali, di dalam hatinya sangat marah, maka di luar kemauannya sendiri Ahang mendampratnya orang begini. Mengapa berani membohong karena seruannya itu, 110 pasang metu semua menatap padanya. Siapakah kau nona? Mengapa kau mengetahui bahwa dia membohong tanya Si Gemuk Ahang sadar bahwa ia telah terlepas kata, tetapi tidak dapat ia menariknya kembali. Ia menengadah, nampak truk Nio Chu Niakiau sudah mundur ke sudut ruangan, melototkan metu kepadanya dengan sangat gemasnya, maka dengan sangat terpaksa ia berkata, setengah bulan yang lampau aku sendiri pernah dengar dia mengatakannya ke 110 orang, yang berada di ruang itu menjadi gempar karena girangnya. Siang Ban ketakutan, wajah mukanya membiru laksana warna besi, ia tidak mengetahui apa yang mereka hendak perbuat terhadap dirinya. Nampaklah majunya Si Gemuk serta orang berusia pertengahan itu tiga langkah dijadikan dua langkah, lalu mengulurkan tangannya masing untuk membuka kandengguannya Siang Ban lalu yang satu menariknya ke kiri, yang lain menarik Nio ke kanan keduanya tidak ada yang mau mengalah. Romhongan kedua pihak lalu berteriak pula. Suaranya mendengung memecah angkasa seluruh ruang itu tergetar rasanya. Kedua orang itu sambil menarik Siang Ban sambil perang mulut saling mencaci. Setelah saling mencaci sekian lamanya mendadak si gemuk turun tangan menyerang si orang. Berusia pertengahan itu berkelit, maka Siang Ban menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan diri, ia belum lenyap dari kagetnya. Ia menatap ke seluruh ruangan seorang pun tiada yang ia kenal, dengan terpaksa ia lari ke tempat Ahang berdiri. Ahang menanya dengan suara perlahan titik apakah kau nampak sitku yetiah yang tengah ditahan mereka di dalam kamar kaju di halaman belakang tapi aku tak tahu apa yang mereka sedang pertengkarkan orang ini pun tidak dapat diketahui sebenarnya. Ahang jadi sangat gelisah, ingin ia keluar, tetapi pintu besi sudah tertutup rapat. Terpaksa ia berdiri di ambang pintu dengan Siang Ban. Si gemuk itu meski terokmuk tubuhnya, tetapi gerakannya sangat lincah, ia tengah bertempur dengan si kurus yang berusia pertengahan itu dengan seimbang tiada yang menang atau kalah. Tetapi orang sebanyak itu tidak memperhatikan kepada orang yang sedang bertempur, sebaliknya mereka semua mengarahkan pandangan matanya pada Siang Ban, sehingga Siang Ban jadi kikuk dan khawatir. Sebentar saja mereka telah bertempur tujuh atau delapan belas jurus. Sekonyong terdengar suara bentakan Tok Nio Chunia Kiao yang berkata semua berhentilah Orang nampak di dalam tangannya telah mencekal roda kendaraan itu, dan kendaraannya pun sudah menuju ke arah mereka yang sedang bertelahi. Roda kendaraan yang dipegang, jabber putar sehingga menerbitkan suara. Menampak datangnya roda kendaraan yang sedemikian dasjat itu. Kedua orang yang bertempur itu tidak berani memapakinya maka dengan serentak mereka melompat ke pinggir untuk berkelip dan roda. Itu terbang lurus menghantam dinding tembok sehingga masuk setengahnya. Tok Nio Chunia Kiao membentak dengan bengisnya tidak dinyana setelah pemimpin partai Cheng Liong Pei Siang Jiubeng meninggal dunia, maka di dalam partainya telah terpecah dua menjadi golongan selatan dan golongan utara, dan kini memperebutkan anaknya. Apakah kiranya masih memimpikan hendak memperebutkan mustika aneh yang telah hilang dari tangannya Siang Jiubeng? Waktu dahulu itu kata itu bagi Siang Ban dan Ahang sama sekali tidak dimengerti, tetapi semua orang yang berjumlah seratus sepuluh orang itu, kesemuanya berubah wajah mukanya. Maka terdengarlah si gemuk itu berkata mendengar lagu suara lidahmu, apakah kau seorang anggota partai Pechong? Tok Nio Chunia Kiao mengeluarkan suara tertawa yang aneh dan berkata partai Cheng Liong Pei sekecil ini, semasa Siang Jiubeng masih hidup, ketika bertemu dengan aku dia masih berlaku hormat. Maka apapula golongan Pechong? Aku si Niai bernama Kiao dan orang menjulukinya Tok Nio Chunia si gemuk beserta si kurus saling pandang untuk sesaat lamanya, kiranya mereka mengetahui akan nama Tok Nio Chunia Kiao itu, mereka segera mundur selangkah serta berkata dengan berbareng, ada keperluan apakah kau datang mengunjunginya? Tok Nio Chunia Kiao tertawa terkekeh titik waktu dahulu ketika Siang Jiubeng masih hidup, mustika aneh itu telah hilang dari tangannya, apakah kini kalian masih ingin memperebutkannya? Apakah kalian tidak mau mengeluarkan papan perintah Siang Jiubeng yang diserahkan kepada golongan selatan dan Golongan utara Si Gemuk berkata dengan sangat gusarnya, Macam apa kau? Ada kehormatan apa kau hendak menyuruh kami mengeluarkan papan perintah? Tanda tanya Tok Nio Chunia tertawa gelak sambil menepuk tanah dengan mengerahkan tenaganya. Maka setelah itu orangnya membubung naik ke udara, kelima jari tangannya melengkung bagaikan kaitan, terus mencakar gada Si Gemuk. Dengan segera Si Gemuk berkelit. Tetapi serangannya kepada, Si Gemuk is hanya siasat belaka. Sasaran sebenarnya ada tah kepada Si Kurus. Tangan kiri Tok Nio Chunia mengibas ke belakang, ia pantun ke tanah sambil menyerang dengan tipu pukulan puat bukian jit, menyingkap kabut melihat matahari, Si Kurus sudah tidak keburu berkelit, pergelangan tangannya telah tercekal cepat luar biasa gerakan Tok Nio Chunia Kiau itu. Sekali ia menyekal pergelangan tangan Si Kurus, sebelah tangannya yang lain lantas merogok kesakunya Si Kurus, setelah mana tahu di dalam tangannya sudah memegang sebuah papan besi hitam yang panjangnya kira satu kaki dan kira lima dim lebarnya. Jika pihak setelah Si Gemuk berkelit dengan ripuhnya, belum lagi ia dapat berdiri dengan betul. Atau Tok Nio Chunia Kiau sudah mempergunakan Si Kurus sebagai senjata, dikibaskan ke arahnya dengan menggunakan tipu meminjam benda mengeluarkan tenaga, Si Gemuk sudah terhajar dengan serunya, terpelanting jatuh di tanah. Setelah mana dengan tiat pai, papan besi, di tangan Tok Nio Chunia menjejak tanah, dan tubuhnya melesat, dengan tak diketahui lagi, tiat pai yang serupa pada tubuh. Gemuk itu telah berpindah ke dalam tangannya. Dengan terdengarnya suara gemerincing, maka kedua tiat pai itu dirangkap menjadi satu, lalu ia berseru dengan nyarinya tiat pai yang diturunkan oleh Cheng Leong Chou, datuk pendiri partai Cheng Leong Pei. Sudah terangkap menjadi satu, siapa berani membangkang tidak menurut perintahku, lekaslah berdiri keluar ke seratus sepuluh orang yang memenuhi ruang itu, tidak peduli laki maupun perempuan, tua atau muda, tidak satu orang yang berani bersuara. Nampak keadaan demikian, wajah muka Tok Nio Chunia Kiau tertampak riang dan puas agaknya. Pengah Yahendak berkata lagi, sekonyong terdengar suatu suara bentakan pendek, dan segera orang nampak seseorang membuka pintu samping dan lari masuk, dan dari kejauhan orang itu sudah berkata, kawihangan buru merasa puas lebih dulu. Ahang menatapkan pandangan matanya ke arah muka orang ITN, maka tertampak olehnya, bahwa orang itu tidak lain daripada Tia Itkuye lah jadi merasa girang sekali, segera ia menubruknya sambil berseru ITKUIye ko, kakak ITKUIye. Tetapi sebelum ia dapat menubruk Tia Itkuye, mendadak ia merasakan ada hawa dingin menyamber di sisi tubuhnya, kiranya Tok Nio Chunia Kiau telah memburu datang dan menangkapnya. Nampak akan hal itu, maka buru Ahang menyerang dengan telapak tangannya. Tetapi betapa gesit gerakan Tok Nio Chunia itu, sebelum telapak tangan Ahang mengenai sasarannya atau rambut panjang yang memenuhi kepala itu terangkat naik dengan secara mendadak. Ahang merasakan, bahwa ada suatu tenaga dasjat menyerang dirinya, dan segera juga pandangan matanya menjadi kabur. Tahu bahunya sudah tercekal oleh lengan panjang Tok Nio Chunia sehingga tak berdajah. Ahang, mendengar kataku ada banyak fakadahnya bagimu, lekaslah kau suruh si orang syitia ini yang an banyak mulut, kau bawa dia keluar. Jika tidak, dia akan terancam jiwanya memperingatkan Tok Nio Chunia sambil mengendorkan cekalannya. Ahang pun nampak Tia Itkuye memperlihatkan wajah yang penuh perhatian terhadap keselamatannya. Maka dalam pikiran Ahang tidak peduli kata Tok Nio Chunia Kiyawitu dapat dipercaya atau tidak tetapi keadaan di tempat ini baginya sangat aneh bin ajaib. Maka ia berpendapat lebih baik lekas meninggalkan tempat ini sebenarnya sangat ingin mengetahui asal-usulnya, sejak ia bercampur gaul dengan Tia Itkuye, dan dia di dalam hati sanuberinya sudah timbal bibit asmara, ia lupa mencari tahu akan riwacatnya sendiri. Oleh karena pikirnya yang demikian itu, maka ia menurut sadia kehendaknya Tok Nio Chunia dan berkata pada Tia Itkuye, Itkuye, mari kita lekas pergi Ahang aku mempunyai pendirian sendiri, jawabnya Itkuye. Lalu ia berkata kepada semua orang yang ada di ruang itu dengan suara nyaringnya Tuan sekalian, kedudukan pemimpin partai Tieng Leong Pei sedari awal telah dikukuhkan turun-temurun, nyonya ini dengan merampas lengpai, papan perintah, dari pemimpin kedua golongan selatan dan utara, kira bagaimana lantas dia dapat menyuruh kalian menurut saja segala perintahnya? Urusan ini adalah berkenaan dengan nasib partai Tieng Leong Pei di kemudian hari, maka ku harap suka memikirkannya dengan seksama mendengar kata Tia Itkuye demikian itu, maka ke-110 orang itu semua tergerak dan berubah karena menampak kedua pemimpin golong selatan dan utara dalam waktu sekejap mati saja sudah dapat dilukai oleh Tok Niu Chu Niakiau mereka tidak berani bersuara sedikitpun. Karena mengingat bahwa partai Tieng Leong Hoak Pei adalah partai yang berpengaruh besar, Tia Itkuye tidak tega akan melihat partai besar ini terjatuh. Kedalam tangan Tok Niu Chu Niakiau, maka dengan melupakan rasa bencinya, Hahwa orang Tieng Leong Pei telah menotok jalan darahnya di waktu ia berada di dalam istana dan ditawan serta dibawanya ke sini itu, ia berbitiara mengenai keadilan dan kepentingan partai itu, tapi kini ternyata ia tampak bahwa itu tiada seorang pun yang berani bersuara. Maka di dalam hatinya merasa mendongkol, ia lalu berkata kepada Siang Ban, Siang Heng, kakak Siang, kau adalah ahli waris dari pemimpin partai Tieng Leong Pei. Apakah kau tidak mau keluar berbicara untuk kepentingannya saudara ini mendengar kata Tia Itkuye In Siang Ban mundur selangkah lalu berkata sambil menggoyangkan tangannya. Aka tidak menyadip pemimpin pun tidak mengapa bukanlah sesungguhnya Siang Ban menginginkan kedudukan itu sebenarnya oleh karena ia takut kepada Tok Niu Juni Kiau yang lihai itu. Anggota partai Tieng Leong Pei dari golongan selatan maupun utara yang herada di ruang itu sebenarnya tidak sedikit yang memiliki ilmu silat yang tinggi, jika mereka dapat bersatu padu, maka sekalipun Tok Niu Juni Kiau sangat tinggi ilmu silatnya, akan sukar dapat menjatuhkan mereka. Hanya sangat disayangkan bahwa mereka pun telah terpengaruh oleh satu sama lain, ditambah pula mereka pun telah terpengaruh oleh Tok Niu Juni Kiau di waktu turun tangan tadi, maka mereka tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk bertempur. Setelah mendengar kata Siang Ban serta melihat keadaan semua orang itu, maka Tok Niu Juni Kiau tertawa gelak sambil berkata orang setia. Pemuda Siang itu sendiri tidak hendak mengurusnya, maka untuk apa kau masih bersitegang leher untuk keluar bicara jika kau tahu gelagat lekaslah kau enyah dari tempat ini jika tidak, maka jangan menyalahkan aku mengelanggar pantangan membunuh. Mendengar akan kata Tok Niu Juni itu maka Tia Hit Kue segera mundur tiga langkah untuk terus menghunus pedang panjangnya sambil berkata dengan suara nyaring apakah orang sebanyak ini tiada seorang pun yang berani menemani aku untuk bertempur dengan wanita ini di saat itu, sekalipun di ruang itu terdapat seratus lebih orang, tetapi suasananya sunyi senyap sedikit suara pun tidak terdengar. Ahang nampak Tia Hit Kue demikian bersemangatnya ia pikir tentu ada sebabnya. Maka ia berkata dengan suara nyaring, Kakak Hit Kue, aku bersama kau mendapat sambutan Ahang itu, Tia Hit Kue sangat tertarik dan tergerak di dalam hatinya, ia berseru, Ahang yang jempolan berbareng dengan ucapannya itu ia melangkahkan kakinya secara miring satu langkah, dengan tangannya membalik, ujung pedangnya menusuk langsung ke arah tenggorokan Tok Niocha Nyekyau. Ahang nampak Tia Hit Kue turun tangan menyerang Tok Niochu, maka ia pun membolang-balingkan sepasang goloknya membacok Nyekyau. Nampak keadaan itu, Tok Niochu Nyekyau tertawa terkekeh, lalu menghantamkan Tia Pai yang ada di kedua tangannya itu ke tanah, hingga memperdengarkan suara berak. Berak dua kali, maka ia pun mundur dengan cepatnya. Golok Ahang bersama pedang Tia Tete Kue ke semuanya menyerang tempat kosong. Tia Rit Kue maju pula dan bergerak dengan enteng dan gesitnya, kakinya menginjak kedudukan Tiong Kiong, lalu dilanjutkan menginjak kedudukan Hang Buat. Di dalam barisan Pat Kua, pedangnya menusuk ulu hati lawannya. Kali ini Tok Niochu Nyekyau berkelit pun tidak. Ia tunggu sampai pedang panjang Tia Rit Kue hampir menusuk pada sasarannya, mendadak saja pergelangan tangannya membalik, dan Tia Pai yang dili pegangnya menekan ke bawah dengan cepat menindi punggung pedang Tia Rit Kue. Tia Rit Kue merasa kesemutan pada tangannya, ia hendak menarik pedangnya dan membatalkan serangannya, tetapi ia rasakan tindihan Tia Pai itu seakan suatu tenaga melekat yang dasjat, tak berhasil ia menarik pedangnya, ia segera mengetahut bahwa lawannya menggunakan ilmu benda menyalurkan tenaga. Maka ia pun deng, An Buru mengeluarkan seluruh senangatnya, dengan menggunakan tipu Pogoan Siu Itia mengumpulkan tenaga sejatinya untuk menjaga diri, dengan care ini ia dapat melajani tenaga dalam Tok Niocu Niakiau. Segala sesuatu ini berjalan di dalam sekejap mati saja, sepasang golok Ahang pun sudah datang membacok, tetapi sekalipun Ahang telah mempelajari ilmu silat untuk banyak tahun sebenarnya ia tidak mempunyai pengalaman dalam melawa musuh. Lagi pula Tok Niocu Niakiau adalah salah satu tokoh yang tersohor di dalam dunia Kang Ou. Ketika Tok Niocu menjadi kepala seitan wanita yang nomor satu atau nomor dua, Ahang masih belum terlahir. Maka tenaganya dibanding dengan tenaga Tok Niocu terlampau jauhlah selisihnya. Maka ketika goloknya membacok, Tok Niocu menangkis dengan tiapai. Dan dengan terdengarnya suara perak maka golok pada tangan kairinya lantas menjadi patah dua potong, sementara potongan golok yang patah itu terpental dan melesat ke arah dadanya.